selamat menikmati Polres Seluma tangani bencana alam banjir akibat curah hujan yang tinggi dan luapan air sungai di Desa Sakayan Desa Gunung Agung Kecamatan Lubuk Sandi dan Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu kejadian persis hari Senin malam Selasa tanggal 12 Juli 2021 pukul 21 WIB sampai dengan pukul 4 subuh lokasi dan jumlah rumah yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi serta luapan air sungai sebagai berikut pada Desa Sakayan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dalam hal ini 13 unit rumah terendam banjir antara lain 12 rumah genangan air setinggi 50 cm dan 1 unit rumah milik Saudara Ilyas sementara untuk genangan air setinggi 13 cm untuk korban dan keluarganya mengungsi di masjid saat ini air sudah mulai surut kondisi saat itu rumah terendam banjir lebih kurang 50 unit dan ketinggian air sekitar 50 cm dan untuk saat ini air sudah surut sementara di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan Rumah yang terendam banjir sekitar 14 unit dan diantaranya 10 unit ketinggian air sekitar 150 cm saat ini air sudah mulai surut untuk jalan lintas Desa Padang Pelasan sempat tergenang air setinggi 1 meter info terbaru saat ini air sudah surut saat ini pihak Polres Seluma melakukan langkah langkah yang sudah dilakukan pertama membantu melakukan evakuasi korban banjir kemudian mengatur arus lalu lintas serta mendata jumlah korban yang terdampak banjir dari lapangan Edi Santoso dan Zainal Metro Update TV Seluma melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 sekitar 10 rumah ya 16 ini 16 rumah berarti ya yang yang dalam sampai ini sampai leher 10-10 rumah rumah bapak rumah apa-apa siapa namanya Pak Nadun Pak Nadun ya itu sampai sampai leher ya Pak ya terus rumah siapa tuh lagi yang dalam rumah ini rumah tahu ibu Sanuya ya terima kasih telah menonton